Pembelajaran tetap muka atau pelajaran 2020-2021 di Pondok Pesantre Mamadiah Kauman Panang Panjang akan segera dimulai. Untuk mengikuti proses pembelajaran tersebut, santri baru dari berbagai daerah sudah mulai berdatangan bersama orang tua yang mengantarkan anaknya untuk melanjutkan pendidikan di sekolah yang pernah dipimpin oleh Bu Yaham Kaini. Selain itu, wali santri baru tersebut juga mengikuti pertemuan wali santri dan penyerahan secara resmi santri dari orang tua ke pihak sekolah. Kedatangan santri baru bersama orang tua ke Pondok Pesantren Muhammadiyah Kauman Padang Panjang harus mengikuti protokol kesehatan yang diterapkan oleh tim gugus COVID-19 Pondok Pesantren. Santri dan orang tua yang datang harus dilakukan pengukuran suh tubuh terlebih dahulu oleh petugas dan pengecekan barang bawaan serta penyemprotan dengan disinfektan. Selain itu, santri dan orang tua wajib mencuci tangan, menggunakan masker dan menjaga jarak dengan wali santri lainnya, serta mereka harus masuk bilik disinfektan sebelum masuk ke acara pertemuan wali santri di Aula Pondok Pesantren Muhammadiyah Kauman Padang Panjang. Tercatat saat ini sebanyak 108 santri baru berbagai daerah sudah dinyatakan sebagai santri baru Pondok Pesantren Muhammadiyah. Kedatangan santri ke Pondok Pesantren juga dibagi menjadi dua kelompok. Kelompok pertama yang datang adalah usus putra, sedangkan kelompok kedua usus putri yang datang di hari berikutnya. Hal ini dilakukan untuk mengurangi jumlah kerumunan masa di lokasi yang sangat terbatas. Berbagi harapan dan doa orang tua terhadap santri yang melanjutkan pendidikan diungkapkan kepada jurnalis TVMU Zena Labidin. Sebenarnya cucu saya ke madrasah ini, karena saya juga kebetulan jadi dari pelajar Muhammadiyah. Kemudian saya sudah merasakan bagaimana pendidikan Muhammadiyah itu betul-betul sangat memotivasi saya, sangat membuat hekal bagi saya untuk menjalani hidup ini. Makanya saya tertarik sangat menyerahkan pada cucu saya ini ke Pondok Pondok Pantang ini untuk menentu ilmu dan mudah-mudahan dalam masa dia yang menimbul ilmu, menimbul ilmu pengetahuan nanti di sini, akan menjadikan dia sebagai insan yang berakal amulia, cakep, percaya pada diri sendiri, dan penuh dengan akal akul karimah. Dan yang paling penting sekali adalah bertakwa, iman dan takwa kepada Allah SWT. Saya berharap dengan menyekelahkan anak kami di sini, mudah-mudahan anak kami menjadi orang yang berguna untuk agama manusia bangsa, terutama penguatan karakter, akidah, attitude, sikap manusia penting sekarang ini. Maka saya sebagai datar orang Muhammadiyah, jauh-jauh hari memang menjatuhkan pilihan ke sini. Karena dari dulu kita sudah tahu kualitasnya, maka kami dari kemarin tambat dari SMP tidak memilih kemana-mana, langsung memang ditunjuk ke kewangan Pondok Pantang ini. Mudah-mudahan sekolah ini menjadi kualitas, dan kepada ustaz-ustazahnya, memberikan kekuatan untuk memimpin anak-anak ini menjadi orang yang soleh dan soleh. Satu harapan kami, kita titip ke MA, KM, Kauman Pantang Panjang. Dengan ikhlas, dengan seberati, kami titip anak kami untuk menentu ilmu. Cuma satu harapan kami, berikan makanan kemah kota, orang tua kalian, untuk ke surga, agar terbayar sudah, lelah, capek, keringat, bercucurah, akan terbayar sudah. Satu kali lagi, satu harapan kami orang tua, tolong bimbing kami ke surga. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan pertemuan Wali Santri Kelas 10 Pondok Pusantren Muhammadiyah Komen, Padang Panjang, ditutup dengan pembacaan dan penanda tanganan surat penyerahan orang tua kepada pihak sekolah. Zainal Abidin memberitakan dari Padang Panjang, Sumatera Barat. Terima kasih.